Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Redmi Note 8 Pro dengan kasus terkunci akun Google-nya atau FRP-nya kita akan coba untuk bypass akun Google pada Redmi Note 8 Pro ini tanpa menggunakan komputer perlu diketahui dulu jika Redmi Note 8 Pro yang akan kita bypass akun Google-nya ini masih menggunakan MIUI 11 jadi kasusnya adalah pada awalnya handphone ini lupa kunci layarnya kemudian sudah kita lakukan hard reset via recovery mode dan saat kita setup handphone ini menggunakan jaringan internet bisa wifi ataupun data seluler kita diminta lagi untuk mengkonfirmasi kunci layarnya yang jelas kita tidak tahu kunci layar sebelumnya karena memang kasus awal adalah lupa kunci layarnya kita bisa gunakan alternatif lain sebetulnya yaitu menggunakan akun Google-nya tapi ternyata pemilik dari handphone ini juga lupa kata sandi akun Google-nya kalau email-nya masih ingat tapi ternyata kata sandinya lupa maka kita akan bypass dan untuk proses bypass-nya kita harus memutuskan dulu semua koneksi internet dari handphone ini baik itu wifi ataupun data seluler via kartu SIM kemudian setelah handphone tidak terhubung ke jaringan internet kita setup handphone ini sampai ke halaman setel sandi kemudian kita akan melakukan bypass akun Google dengan merubah kunci layarnya di sini di halaman setel sandi kita pilih hanya kunci layar saja kemudian kita ubah kata sandi sebelumnya kita tahu kata sandi sebelumnya adalah pin dan biar berbeda kita ganti menjadi pola saja kita tunggu sebentar sampai selesai remember your password-nya kemudian kita pilih gotit dan ini dia kita bisa menggambar kunci layar yang mudah saja seperti ini kemudian kita konfirmasi ulang menggambar kunci layarnya lalu tekan panah ke kanan di sebelah kanan bawah layar handphone-nya dan sekarang kunci layar sudah berubah kita akan buktikan sekarang kita bisa kembali dulu untuk menghubungkan handphone ini ke jaringan internet bisa menggunakan wifi lagi ataupun data seluler setelah handphone ini terhubung ke jaringan internet kita setup handphone-nya tekan panah ke kanan kemudian kita lanjutkan setup-nya dan kita akan melihat hasil yang sudah kita lakukan tadi sekarang model kunci layarnya sudah berubah yang sebelumnya pin sudah berganti menjadi pola dan untuk bypass akun googlenya tinggal kita gambarkan pola yang kita buat tadi tadi kita membuat pola letter L seperti ini kemudian perhatikan sekarang sudah tidak ada tampilan verifikasi akun Anda yang ada adalah tampilan sign in akun google dan halaman ini bisa kita lewati saja untuk selanjutnya kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu kebetulan akun Mi-nya kosong ya jadi bisa kita lewati juga lanjut saja kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu untuk versi MIUI yang paling baru bagaimana pada video selanjutnya kita akan bikinkan cara bypass akun google pada MIUI versi terbaru di Redmi Note 8 Pro sekaligus untuk bypass akun Mi-nya perhatikan Redmi Note 8 Pro MiUI 11 sudah berhasil kita bypass tanpa menggunakan komputer akun google-nya terima kasih sudah menikmati video ini mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota sampai jumpa di video selanjutnya